Jagok lana jilid lima. Bagaikan kalap Giyok Jin menerjang ke depan, memeluk tubuh kekasihnya dan ambil peluang tersebut menggotong pemuda itu meninggalkan gentong air. Engkau hauseng, engkau hauseng, teriaknya dengan suara amat memilukan. Karena kaget dan cemas ketika itu Lim hauseng sudah jatuh tidak sadarkan diri, ia sama sekali tidak mendengar lagi jeritan Giyok Jin. Berkali Giyok Jin menjerit namun tidak mendengar jawaban dari kekasihnya, ia lantas menganggap pemuda itu sudah putus nyawanya, setelah tertegun beberapa saat ia menjerit, jeritannya mengerikan dan sangat menyayatkan hati. Sembari memeluk tubuh hauseng erat, ia putar badan. Sementara itu kebetulan si Ye Soatang sedang melangkah keluar dari dalam rumah, Giyok Jin segera berteriak lengking. Kau sudah, kau sudah membinasakan Kanjaya, sekarang kembali kau binasakan engkau hauseng kau pembunuh terkutuk. Mendengar Giyok Jin mengungkap kembali peristiwa kematian Kantek Lin, air muka si Ye Soatang berubah hebat, dengan cepat badannya meluncur ke depan menotok jalan darah Cian Chin Hiat pada bahu gadis Hu. Tubuh Giyok Jin tergetar keras, kemudian bersama Lim Hau seng roboh menggelepak ke atas tanah. Ketika itu Oen Su dengan penuh ketakutan masih berdiri di sisi kalangan, si Ye Soatang segera membentak dingin. Di sini sudah tak ada urusan kalian lagi, pada bubar semua. Dalam sekejap mata para jago sudah bubarkan diri, kecuali Chia Welo Ociat yang berjalan menghampiri tuannya sembari berseru. Si Ociat, aku, soal perkawinan kami. Si Ye Soatang sedang mendongkol, mendengar ucapan itu kontan ia naik pitam, sebuah tendangan kilat bersarang di tubuh Chia Welo Ociat membuat lelaki ini mencelat ke belakang dan jatuh bergelindingan, buru orang Si Chiaw tadi merangkak bangun dan melarikan diri. Perlahan si Soatang putar badan dan menendang tubuh Giyok Jien dengan mata melotot, pelebagi kera keji untuk menyiksa gadis ini bermunculan di dalam hatinya, tanpa sadar air mukanya berubah menyengir kejam. Mendadak dari ujung tembok berkumandang datang suara tertawa dingin yang sinis, dan mengerikan. Tertawa dingin itu begitu menyelamkan membuat bulu kuduk di seluruh tubuh Si Soatang bangun berdiri, buru ia putar badan dan memandang dengan tajam. Secara lapat ia menemukan sesosok bayangan manusia berdiri di ujung tembok dengan sikap yang mengerikan. Walaupun Si Soatang sadar, tempat ini adalah salah satu pos penjagaan mentengnya, asalkan ia berteriak maka puluhan orang akan bermunculan untuk membantu dirinya, namun entah apa sebabnya ia tidak berani berbuat demikian, hatinya serasa tercekat. Lama sekali ia tarik napas panjang, lalu tegurnya dengan suara gemetar, si Yee, siapa, siapa kau? Orang itu tidak menjawab, ia masih saja memperdengarkan suara tertawa dinginnya yang amat menyeramkan. Siapa-siapa yang bersembunyi di ujung tembok sana kembali ia membentak keras. Bentakan tersebut memancing kehadiran O.N. Su di sana, tampak orang itu berjalan mendekat sembari bertanya. Si O.C. ya, apa yang telah terjadi? Coba kemari, coba kau cepat kemari. O.N. Su mengiakan, ia segera berjalan mendekati tuannya. Setelah ada orang lain yang berada di sisinya, nyali si Yee Soatang makin besar, ia segera menuding ke depan dan berkata, Coba kau pergi ke ujung tembok sana dan periksalah teliti barusan aku lihat seperti ada orang tertawa dingin di tempat itu. Ucapan gadis itu mendatangkan rasa ngeri dalam hati O.N. Su, bulu kuduknya pada bangun berdiri, buru selanya. Mungkin Si O.C. ya sudah salah mendengar, bukankah barusan Si O.C. ya suruh kami masuk ke dalam ruangan, siapa berani tinggal di tempat luaran? O.N. Su bentak si Yee Soatang penuh kegusaran, aku perintahkankah segera melakukan pemeriksaan ke sana, kau berani membangkang atas perintahku. Walaupun dalam hati O.N. Su merasa sangat ketakutan, namun ia tak berani membangkang perintah Si O.C. ya-nya yang sudah tersohor akan kekejiannya. Baik, baik jawabnya kemudian. Aku kau tidak berkata tak mau ke sana, aku hanya bilang tak mungkin ada orang di depan sana, sembari berkata, selangkah demi selangkah ia berjalan ke depan. Tertawa dingin yang muncul dari balik tembok tadi dapat didengar oleh si Yee Soatang dengan sangat jelas, ia mengerti di balik tembok tentu ada sesuatu yang tidak beres, oleh karena itu ketika O.N. Su berjalan ke depan, ia pusatkan seluruh perhatiannya untuk mengawasi. Tidak selang beberapa saat kemudian, O.N. Su telah tiba di ujung tembok kemudian selangkah lagi tubuh lelaki tadi sudah lenyap di balik kegelapan sekalipun begitu secara lapar masih kelihatan ia berdiri di situ. Ada orangkah di sana? Ada orangkah di sana terdengar ia berseru keras. Ia mengulangi kembali seruan itu sampai beberapa kali, namun tak kedengaran suara jawaban, akhirnya ia bergumam. Ah-ah-ah kiranya tak ada orang, tak ada. Belum sampai ucapan itu diutarakan mendadak tampak tubuhnya mundur selangkah ke belakang, kemudian mundur lagi selangkah dengan langkah berat, seakan ia sedang merasa amat gusar. Menjumpai keadaan tersebut si Yee Soatang jadi marah bercampur mendengkol sebelum ia bertindak sesuatu tubuh O.N. Su sudah mundur ke hadapannya, ia segera menghardik. Hei O.N. Su, apa yang sedang kau lakukan? Kena dibentak badan O.N. Su berhenti kemudian memperdengarkan jeritan yang aneh sekali. Jeritan itu mirip sedang menangis tapi bukan suara tangisan mirip tertawa namun bukan gelak tertawa, atau boleh dikata mirip jeritan kuntilanak di tengah malam buta. Sementara si Yee Soatang masih tertegun, tubuh O.N. Su mendadak jatuh terjengkang ke atas tanah. Walaupun si Soatang dibikin terperanjat oleh jeritan aneh O.N. Su, ia tidak menyangka telah terjadi sesuatu. Ketika melihat tubuh O.N. Su jatuh terjengkang ke arahnya, ia menganggap lelaki itu mengandung maksud tidak senonoh, di tengah bentakan keras jari tangannya laksana kilat mencengkeram leher orang itu. Setelah mencengkeram leher orang itu, lengannya bergerak cepat membalikan tubuh O.N. Su sementara tangan kirinya diayun ke depan mengirim sebuah gaplokan. Tetapi sewaktu tangannya siap mengayun ke depan, mendadak ia menjerit ngeri, cengkeramannya pada leher O.N. Su terlepas dan ia mundur empat lima langkah ke belakang. Ternyata ia sudah menemukan sesuatu yang menyeramkan di atas wajah O.N. Su sewaktu tangannya hendak menggaplok pipi orang itu. Wajah O.N. Su sudah hancur berantakan, darah segar mengucur keluar membasahi seluruh badannya, ketika itu panca indranya sudah tak dapat dibedakan lagi, seakan dalam waktu sesingkat itu di atas wajahnya sudah ditancapi dengan beratus batang paku. Keadaan tersebut benar mengerikan sekali, tidak aneh kalau siya Soat Ang menjerit keras saking kagetnya. Ketika ia mengendorkan cengkeramannya tadi, tubuh O.N. Su menggeletak ke atas tanah dan tak berkutik lagi, jelas sewaktu ia menjerit aneh tadi nyawanya sudah melayang, siya Soat Ang benar-benar ketakutan setengah mati, ia tak berani berpaling lagi ke arah ujung tembok tersebut. Makin ia tak ingin menengok ke sana, sinar matanya selalu beralih ke tempat itu, dibalik kegelapan, seakan muncul seseorang di tempat itu, namun seolah juga di situ tak ada orang. Makin dipikir gadis ini makin ketakutan, sehingga tak tahan lagi ia menjerit-jerit. Hei kalian semua ada di mana? Ayuh keluar semua, ayuh keluar semua. Tiada hentinya ia berteriak walaupun hati terasa takut tetapi teringat sebentar lagi bakal ada orang yang bermunculan rasa takutnya sedikit banyak masih bisa diatasi. Siapanya nakendari ia sudah berteriak berulang kali namun tak kedengaran juga suara sahutan, kali ini rasa takutnya memuncak. Lambat ia mundur ke belakang, terus mundur sampai ke depan pintu dan menghembuskan napas lega setelah jari tangannya menempel di atas horden di depan pintu. Hei, kalian semua sudah tuli tidak mendengar panggilanku makinya dengan penuh kegusaran. Sembari berteriak ia membuka kain horden dan berkelebat masuk ke dalam ruangan, namun sekali lagi ia menjerit lengking. Dalam ruangan itu terdapat tiga orang lampu masih memancarkan cahayanya dengan terang-benderang, justru karena terangnya suasana maka hancurnya wajah ketiga orang itu dapat terlihat amat jelas. Kiranya ketiga orang itu sudah lama mati bahkan keadaannya tiada berbeda dengan kematian Oien Su. Sembari menjerit Siye Soat Ang mundur ke belakang, di tengah ketakutan ia cabut keluar pedang pendeknya dan membabat hancur kain horden kemudian menerjang keluar dari ruangan tersebut memasuki ruangan lain. Ruangan kedua ini berisi tujuh orang lelaki kekar. Namun semakin banyak penghuninya keadaan mati mereka semakin mengerikan membuat bulu kuduk pada bangun berdiri. Berturut Siye Soat Ang memasuki empat bilik, enam belas orang tak segelintir manusia pun hidup, semuanya mati dalam keadaan yang tak berbeda. Siye Soat Ang tidak berani berdiam diri dalam bilik terlalu lama lagi, buru ia mengundurkan diri ke dalam halaman, suasana di sekeliling tempat itu amat sunyi, sehingga saking sepinya gadis itu dapat menangkap kembusan napasnya yang sangat menusuk telinga. Bapak 4. Hatinya benar ketakutan, seluruh tubuh gemetar keras, walaupun ia tahu ilmu silat ke-18 orang itu hanya biasa saja, namun dalam sekejap mata, tanpa menimbulkan sedikit suara pun mati berbareng, kejadian ini betul sangat mengerikan sehingga susah dilukiskan dengan kata. Siye Soat Ang maju beberapa langkah ke depan, pedang pendek di tangannya diobat abitkan kesana kemari kendari di sisinya sama sekali tak ada seorang manusia pun. Akhirnya ia tiba di sisi Lim Hau Seng beserta Giyok Jien, sampai kakinya menyangkut di tubuh gadis tadi, ia baru teringat. Paling sedikit masih ada seorang masih hidup di kolong langit, dia adalah Giyok Jien sekalipun orang ini paling dibenci olehnya. Buru ia tundukkan kepalanya, tampak Giyok Jien dengan sepasang mata melotot bulat sedang memandang. Kearahnya, sinar mata gadis itu penuh mengandung rasa benci dan mendendam. Sekalipun sinar matanya mengerikan Soat Ang merasa jauh lebih nyaman daripada seorang diri menghadapi kesunyian yang diliputi kengerian, 18 jiwa lenyap dalam sekejap tanpa menimbulkan sedikit suara pun. Karena itu ia membebaskan jalan darah dayangnya yang tertotok dan menyapa dengan suara halus. Giyok Jien. Sekali loncat, dayang itu sudah bangun berdiri, ia berdiri tegak di hadapannya dengan wajah penuh rasa dendam. Si Soat Ang tertawa getir, segera tegulnya, Giyok Jien, apakah kau, kau melihat sesuatu? Maksud Si Soat Ang, adakah ia melihat sesuatu mahluk aneh yang bisa membinasakan seluruh penjaga pos tersebut dalam sekejap mata, tanpa meninggalkan sedikit suara pun? Lambat Giyok Jien angkat kepala dan menyaut. Aku, semua yang terjadi dapat kulihat dengan sangat jelas. Nada suaranya datar dan berat, namun membawa keseraman yang menimbulkan rasa bergidik di hati orang. Mendengar ucapan itu, Si Soat Ang makin terperanjat. Apa yang kau temukan manusiakah dia siapakah? Orang itu serangkaian pertanyaan meluncur keluar secara bertubi-tubi. Karena tak dapat menahan rasa ngeri yang mencekam hatinya, tanpa disadari ia sudah mendekati tubuh Giyok Jien, maksudnya dengan ambil kesempatan tersebut bisa mengurangi rasa takut dalam hatinya. Siapa sangka, ketika badannya berada di depan Giyok Jien, mendadak gadis itu melancarkan sebuah serangan mencengkeram bahunya. Kau, kau terdengar Giyok Jien berteriak sambil kertak giginya kencang-kencang. Kau sudah gelabentak sesoatang dengan rasa kejut bercampur gusar, cepat lepaskan diriku, aku sedang bertanya kepadamu, apakah kau menjumpai pembunuh sadis tersebut? Sembari berkata ia meronta sekuat tenaga, namun cengkeraman Giyok Jien amat kencang, untuk sesaat sulit baginya untuk melepaskan diri. Siye soatang semakin gelisah, tangannya laksana kilat berkelebat mengirim beberapa kali gaplokan ke atas pipinya. Seluruh wajah Giyok Jien sebab bengkak oleh tamparan tersebut, namun ia masih dapat bicara serunya keras. Kau lah orangnya, pembunuh sadis itu adalah kau sendiri, kau membunuhkan Jiea lebih dahulu kemudian membunuh pula engkau kau. Siye soatang dibikin kehabisan akal, sepasang telapatnya segera didorong ke depan menghantam dada Giyok Jien, tenaga dorongan tersebut amat besar, seketika membuat badan gadis tersebut mencelat beberapa tombak ke belakang dan jatuh terjengkang. Bantingan tersebut amat berat sekali, terbukti beberapa kali Giyok Jien gagal meronta bangun. Siye soatang menghembuskan napas panjang, makin dipikir ia merasa makin ngeri pikirnya. Aku tak boleh berdiam terlalu lama di sini, lebih baik cepat tinggalkan tempat ini, Giyok Jien tak dapat ku bawa. Serta, lebih baik sekali hantam cabut selembar jiwanya. Kemudian akan kulaporkan bahwa kematiannya, kematian Kantek Lin serta kematian orang ini disebabkan seorang manusia misterius bukan saja aku bisa cuci tangan bersih, bahkan tak usah memikul resiko pula. Karena berpikir demikian, tubuhnya segera berkelebat ke depan, sewaktu lewat di sisilim hauseng melirik sekejap pun ia tidak sebab ia mengira pemuda tersebut pasti sudah menemui ajalnya. Ia tiba di depan Giyok Jien dan tertawa dingin tiada hentinya. Giyok Jien jengeknya sinis, aku tak dapat membiarkan kau tetap hidup di kolong langit, setelah sukmamu berada di akhirat jangan salahkan diriku. Baru saja ia bicara sampai di situ mendadak pundaknya terasa sangat berat seakan ada segulung tenaga yang menekan tubuhnya, kemudian diiringi gelak tertawa seram muncul di belakang. Suara tertawa dingin itu sangat mengerikan, jaraknya begitu dekat sehingga seakan terasa hembusan napasnya. Sungguh aneh sekali terdengar suara yang amat dingin menggema datang dari arah belakang. Setelah ia mati dan tiba di akhirat, kalau bukan salahkan dirimu harus salahkan siapa. Orang itu pasti berada di belakangnya, sebab si Yeso Atang dapat merasakan hembusan napasnya yang dingin. Sewaktu orang itu berbicara, ia ingin sekali berpaling namun tak ada tenaga barang sedikitpun untuk berbuat demikian, jantungnya berdepak keras. Entah lewat beberapa saat lamanya, ia baru bertanya dengan suara gemetar. Si, Siwi, siapa kau? Orang itu hanya tertawa dingin tiada hentinya, tak terdengar suara jawaban. Tubuh Siye So Atang gemetar keras, walaupun ia melihat Giyok Jien masih menggeletak di atas tanah, namun ketika itu ia sedang angkat kepala dan memandang ke arahnya, sementara orang itu pun berada di belakangnya, itu berarti ia dapat melihat manusia misterius itu dengan sangat jelas. Giyok Jien serunya dengan napas terengah-engah. Si, Siapa, yang berada di belakangku? Dia, Dia Bu, bukan manusia jawab Giyok Jien sepatah demi sepatah. Ucapan itu seakan segentong air dingin yang membasahi seluruh tubuh Siye So Atang, giginya saling beradu sehingga menimbulkan suara gemeretukan yang nyaring. Dia, KAA, kalau bukan manusia, LAA, LUU, lalu siapa serunya lirih? Pucat pias seluruh wajah Giyok Jien, namun raut mukanya sama sekali tidak kelihatan rasa takut, sebab dia berada dalam keadaan seperti ini, tak berharga baginya untuk merasa takut. Aku pun tak tahu macam apakah dia jawabnya dingin aku hanya tahu dia bukan manusia, mungkin hari naasmu sudah tiba, Siocya takutkah kau? Mendengar ucapan itu hati Siye So Atang merasa terkejut bercampur gusar, rasa takutnya bisa teratasi beberapa bagian, ia malah sedikit lebih tenang, ia tarik napas dalam-dalam, pikirnya. Yang berada di belakangku tentu manusia, kalau bukan manusia mana bisa berbicara? Giyok Jien berkata demikian tentu sedang minakuti diriku, budak hina itu sungguh mengemaskan. Jantungnya masih berdetak keras, namun suara pembicaraannya tidak lagi terputus seperti semula. Kawan aku adalah putrinya Siepoocu dari benteng Tianit P.O.O., siapa Anda dia bertanya. Setelah mengucapkan kata hatinya semakin mantap sebab dalam anggapannya tidak banyak manusia yang berani melakukan kesalahan terhadap orang Tianit P.O.O. apalagi putri kesayangannya. Manusia yang berada di belakang tubuhnya segera tertawa seram. Heee, heee, aku sudah tahu, kalau kau bukan putri kesayangan dari Siye Lo Otoa, mana bisa membinasakan kan Elo Ojiye, heee, heee. Seluruh tubuh Siye Soatang kembali gemetar keras setelah mendengar ucapan itu. Bukankah saat ini kau ingin cepat kembali ke benteng Tianit P.O.O. Terdengar orang itu kembali berkata sembari tertawa dingin, baiklah kau boleh berangkat selangkah lebih dahulu aku segera akan menyusul datang. Bersamaan dengan selesainya ucapan itu, segulung tenaga yang amat besar meluncur keluar menghantam tubuhnya, hal ini membuat Siye Soatang tak tahan lagi maju 7-8 langkah ke depan dengan sempoyongan. Setelah berdiri tegak, ia putar badan dan memandang tajam ke arah orang itu seandainya tidak melihat masih tak. Mengapa, begitu menengok hampir saja ia jatuh tak sadarkan diri. Yang berdiri di atas salju benar bukan manusia tetapi makhluk aneh yang berwarna putih dan penuh dengan bulu. Jikalau dikatakan orang itu mengenakan mantel bulu, tidak mungkin kalau keadaannya begitu menakutkan. Dengan hati kebat kebit selangkah demi selangkah Siye Soatang mundur ke belakang, setelah bersusah payah ia tiba juga di ujung tembok, sembari menjerit tajam ia lari ke depan. Gadis ini tidak berani menunggang kuda lagi, dengan terbirik ia lari tiada tujuan. Dalam sekejap mati 6, Tujuli sudah dilewati tanpa terasa. Selama ini ia sendiri tak tahu apa yang telah dilakukan, menanti terdengar gonggongan anjing dari tempat kejauhan, kesadaran Siye Soatang baru pulih kembali seperti sedia kalah, ia pun memperlambat larinya. Dari arah depan muncul sebuah kereta salju, orang yang ada di atas kereta salju bukan lain adalah lelaki yang dikirim kembali ke benteng Tianitpeo untuk meminta obat. Melihat di tempat itu muncul seseorang, Siye Soatang jadi kegirangan, ia segera lari menyambut kedatangan kereta tersebut. Dalam sekejap mati kereta sudah berhenti dan dua orang manusia meloncat turun dari atas kereta mereka menghampiri gadis tersebut sembari memayang tanyanya berulang kali. Apa yang telah terjadi? Apa yang telah terjadi? Perlahan-lahan Siye Soatang dapat tenangkan kembali pikirannya, ia mengenali kedua orang itu bukan lain adalah Siye Soatang. Siye Soatang merupakan jago lihai dalam benteng Tianitpeo, menjumpai mereka berdua bagi Siye Soatang sama halnya telah minum obat penenang, buru serunya. Sungguh bagus sekali kedatangan kalian, ah ah ah, sungguh mengerikan, sungguh mengerikan. Melihat wajah Siye Soatang begitu gugup, ketakutan dan pucat, si golok sakti harimau terbang berdua pun diam tercekat segera ujarnya berbareng, Pucu merasa tidak lega hati, biarkan kau keluar benteng seorang diri, beliau sengaja kirim kami datang menjemput dirimu, apa sebenarnya yang telah terjadi? Sungguh mengerikan, sungguh mengejutkan kata gadis itu sambil menghembuskan napas berulang kali. Bayangan manusia pun tidak kelihatan, O.N. Su sekalian 20 orang yang berada di benteng sebelah depan mati terbunuh. Sewaktu melihat wajah Siye Soatang pucat, si golok sakti harimau terbang sudah tahu peristiwa yang menyeramkan. Ah 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 sudah terjadi peristiwa semacam ini. Biji metu Siye Soatang berputar, ia mengerti inilah kesempatan paling bagus baginya untuk melepaskan diri dari pertanggungan jawab atas kematian Kantek Lin, oleh karena itu segera ujarnya kembali, buat apa aku membohongi kalian, bahkan Paman Kanjiye Sook pun menemui ajalnya di tangan manusia misterius tersebut. Ketika Siye Soatang melaporkan O.N. Su 20 orang menemui ajalnya di tangan orang lain, walaupun si golok sakti harimau terbang merasa terkesiap namun masih tidak seberapa. Lain halnya setelah mendengar kabar bahwasannya Kantek Lin pun ikut menemui ajalnya, mereka berdua sadar ilmu silat yang dimiliki masih kalah jauh dari Kantek Lin, manusia selihai itu pun menemui ajalnya, apalagi mereka berdua. Kontan dua bersaudara si Teng ini bungkam dalam seribu bahasa. Tentu saja Siye Soatang tahu apa sebabnya kedua orang jago lihai ini ketakutan, sembari depakan kaki ke atas tanah ia memaki dengan hati mendulu, konyol, brengsek, jali kalian sungguh kecil masa dengan aku pun tidak memadahi, brengsek. Sepasang matu golok sakti harimau terbang berputar ke sana kemari memeriksa keadaan di sekelilingnya, setelah yakin di sekitar sana tak ada orang mereka baru menghembuskan napas lega. Sio Chia ujarnya berbareng, bahkan Kanjieya pun sudah kehilangan nyawanya, sekalipun kami ke sana pun percuma saja, kau anggap jiwa kami boleh dibuat gegunan? Ah 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 benar, maka dari itu aku ketakutan sekali, untung sekali telah berjumpa dengan kalian, aku, perlukah kita menuju ke sana untuk melihat apakah orang itu sudah pergi atau belum? Tidak perlu, tidak perlu, buru golok sakti harimau terbang goyangkan tangannya berulang kali, dari luar sudah kedatangan musuh tangguh, kita harus cepat kembali ke benteng dan laporkan peristiwa ini kepada pocu kita. Si Soatang dapat melihat kalau mereka berdua pun sudah dibikin ketakutan setengah mati, segera ujarnya kembali, Ah 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 hanya sekali saja aku melihat manusia, hampir saja jatuh tidak sadarkan diri, dia, boleh dikata tidak mirip manusia, seluruh tubuhnya putih berbulu, jenazah paman Kanjieya Syok masih berada di sana, walaupun kematiannya sangat mengerikan seharusnya kita bawa pulang jenazahnya dan dikubur dalam benteng Tia Iteo secara kebesaran. Pada saat ini, seumpama golok sakti harimau terbang suruh si Soatang kembali ke sana sekali lagi, sekalipun penggal leher gadis itu tak bakal sudi menuruti kemauan mereka. Namun gadis yang cantik dan licik ini sudah dapat menembusi dahulu rahasia kedua orang itu, karenanya ia berbicara lebih dahulu, dengan demikian seumpama lain hari jenazah Kantek Lin tidak dijumpai berada di sana, ia pun bisa cuci tangan dari segala tanggung jawab. Sedikit pun tidak salah, golok sakti harimau terbang gelengkan kepalanya berulang kali. Tidak usah ke sana, tidak usah ke sana, lebih baik kita kembali dulu ke benteng untuk melaporkan kejadian ini kepada Pochung. Tanpa banyak bicara lagi, kedua orang itu memayang si Soatang ke atas kereta dan menjalankan kereta tersebut kembali ke benteng. Semakin lama mereka meninggalkan tempat itu hati si Soatang semakin mantap. Akhirnya dari tempat kejauhan dapat terlihat cahaya lampu yang memancar keluar dari dalam benteng Tianit Pooh, kemudian beberapa saat lagi kereta mereka sudah berada di depan pintu. Si Ocia telah kembali cepat buka pintu, teriak golok sakti sepasang harimau dengan suara keras. Pintu benteng terbuka, kereta salju segera menerjang masuk ke dalam benteng dan langsung menuju ke ruang tengah, seakan baru saja selamat dari lubang jarum, si Ucu siang hau berteriak-teriak keras, aduh poochu, celaka, celaka, sudah terjadi peristiwa, sudah terjadi peristiwa. Teriakan mereka berdua segera memancing perhatian puluhan orang banyaknya, mereka pada berkumpul dan bertanya apa yang sudah terjadi, suasana jadi sangat gaduh. Tetap Siu Tsu siang hiu sendiri pun tidak tahu peristiwa apa yang sebenarnya telah terjadi, karena itu mereka hanya berkata, Kanjie yang mati terbunuh, Oensu sekalian 20 orang pun mati dibunuh orang. Suasana kontan jadi gempar, para jago terkesiap dan suara gaduh memenuhi angkasa, mengikuti di belakang Sintu siang hau serta Sia Soatang tiga orang, mereka bersama menuju ke tempat kediaman poochu. Selama ini Sia Soatang berjalan ke dalam ruangan dengan wajah hijau membesi, sepatah kata pun tak diutarakan menanti ayahnya Sia Lyong munculkan diri. Ia baru berseru dan menangis tersegdu, tiak kontan ia menubruk ke dalam pelukan ayahnya. Sebelum Sia Lyong munculkan diri tadi, ia sudah mendengar suara gaduh yang mengatakan Kanjie telah menemui ajalnya, ia tahu Kan Tek Lin pergi bersama putrinya, kini Kan Tek Lin menemui ajalnya, dan berarti putrinya pun terancam marah bahaya. Oleh sebab itulah sewaktu ia berjalan keluar, hatinya seakan tergantung di atas sawang. Menanti ia munculkan diri dan menjumpai putrinya Sia Soatang berada dalam keadaan sehat, Tualah Fiatia baru menghembuskan nafas lega dan buru memayang putrinya sembari bertanya, sebenarnya apa yang telah terjadi siapa yang berani cari gara dengan benteng kianit P.O. kita? Aku sendiri pun tidak tahu jawab Soatang sambil menangis terseduh. Aku serta pamankan Jie Soatang berhasil menemukan kembali engkau Hau Seng terluka parah karena teringat O.N. Su ada di sekitar sana maka aku membawa dirinya ke sana dan segera kirim orang untuk mengambil obat. Benar, soal ini aku sudah tahu, Sia Liong mengangguk. Karena tidak berlega hati maka aku kirim dua bersaudara Sitang untuk membawa obat tersebut. Sia Soatang menangis semakin menjadi, Ujarnya kembali. Siapa sangka engkau Hau Seng telah bersekongkol dengan seorang tokoh lihai dari aliran sesat, dalam sekejap mati semua orang sudah terbunuh tinggal aku seorang diri. Walaupun Sia Liong terkejut, namun bagaimanapun juga dia adalah seorang tokoh kenamaan dalam dunia persilatan, hatinya segera tertegun dibuatnya, Sebenarnya apa yang telah terjadi secara bagaimana semua orang bisa mati dalam sekejap mati? Ia bertanya. Sejak semula Sia Soatang sudah mempersiapkan jawabannya, ia segera berkata ketika itu aku menemani engkau Hau Seng berada dalam ruangan mendadak. Terdengar Paman Kanji Yesok berteriak aneh di luar bilik, aku tertegun kemudian buru lari keluar, Tampak Paman Kanji Yesok telah menggeletak mati di tanah sangat mengerikan sekali. Sekalipun Sia Soatang sedang berbohong, namun ada separuh bagian merupakan kisah nyata ketika mendengar Sia Liong bertanya mengenai kematian orang itu, gadis Sia ini segera teringat kembali peristiwa yang baru saja terjadi di depan mata. Setelah bersin beberapa kali ia menjawab. Mereka mati dalam keadaan sadis, wajah mereka hancur berantakan dan penuh berlepotan darah. Begitu ia menjelaskan bagaimanakah ngerinya kematian orang itu, para jago yang hadir di sana pada bergidik. Air muka Sia Po Ocu berubah hebat, rasa kagetnya bukan alang kepalang, dengan cepat ia angkat kepala dan berseru. Ye U Heng. Dari antara para jago muncul seorang kakek yang kurus kering, namun dengan cepat ia mundur ke belakang berulang kali seraya menjura. Po Ocu, terima kasih atas perhatian serta pelayananmu selama beberapa hari ini, aku orang Sia Ui ingin mohon diri. Sudah banyak tahun kakek kurus kering ini berada dalam benteng Tianit P.O.O. Semua orang kenal dengan dirinya, berhubung Sia Po Ocu sangat menghormati dirinya maka semua orang pun amat sungkan terhadapnya. Sebaliknya kakek kurus ini pada hari biasa tak suka menyapa orang karena itu semua orang hanya tahu dia Sia Ui dan seorang manusia aneh. Tetapi pada saat ini, semua orang melihat Po Ocu mereka tidak menyapa orang lain justru hanya memanggil dia seorang dan melihat ia segera mohon diri. Semua orang jadi tertegun dan tidak tahu apa sebabnya. Mendengar kakek kurus kering itu hendak mohon diri, Sia Po Ocu amat gelisah, sekali loncat ia hadang jalan perginya. Ye Ui Heng, kau pernah berkata, seandainya aku menjumpai mara bahaya maka kau akan membantu diriku dengan segenap tenaga, mengapa sekarang malah hendak pergi serunya. Dengan cepat si kakek kurus kering itu gelengkan kepalanya berulang kali. Sia Po Ocu, aku memang pernah berkata demikian, namun dalam menghadapi masalah ini aku tidak sanggup mengatasinya, kalau tidak pergi apa yang hendak ku nantikan lagi. Ye Ui Heng apakah kau benar? Banyak bicara pun tak berguna dengan cepat kakek kurus itu menukas katanya lebih baik kau tak usah mengungkap soal ini lagi. Selesai bicara ia putar badan dan berlalu dengan langkah lebar. Melihat kakek itu mau berlalu, seorang lelaki kasar yang tinggi besar bagaikan pagoda munculkan diri menghadang jalan perginya, sambil menuding wajah kakek tersebut tegurnya. Hei sudah banyak tahun kau tinggal dalam benteng, kini dalam benteng Tianit Po O terjadi peristiwa, bukannya membantu kau malah melarikan diri, akan ku hajar kau anjing busuk. Sebuah pukulan yang mahadasyat segera dikeluarkan menghantam tubuh kakek itu. San Chuang Su, jangan buru si Elyong berteriak mencegah. Namun serangan lelaki itu terlalu cepat, telapaknya sudah diayunkan ke depan, pada saat itu pula mendadak si kakek kurus mengeluarkan kelima jari tangannya yang kurus mencengkeram lengan lelaki tersebut. Kelihatan sekali, kendati cengkeramannya mengenai sasaran asalkan lelaki itu getarkan tangannya niscaya cekalan tersebut akan terlepas. Sementara itu para jago jadi puas dan kegirangan dengan tindakan itu. Siapa sangka lima jari kurus dari kakek itu benar luar biasa melebih jepitan besi, urat nadinya begitu terpegang, lelaki itu mendadak menjerit aneh diikuti lengan kakek tadi bergerak cepat keraak. Sebuah lengan lelaki itu putus jadi dua. Perubahan tersebut boleh dikata terjadi sangat mendadak, semua orang hanya bisa saling bertukar pandangan dengan mulut melongo. Ye U Heng, harap menaruh belas kasihan kepadanya buru si Epo Ocu berteriak. Setelah si Epo Ocu mohonkan ampun, kakek kurus itu mengendorkan cekalannya dan memaki sambil menuding lelaki kekar tersebut, seandainya Po Ocu kalian tidak mohonkan ampun, akan ku tarik lenganmu sampai wancur. Tanda seru. Cepat mundur ke belakang, kembali si Epo Ocu membentak. Siapa yang berani kurang ajar lagi terhadap Ye U Heng bagi sahabat keluarga si E kami boleh pergi atau datang semaunya, siapapun dilarang menghalangi niat tamu kami. Dalam pada itu setelah memaki lelaki tadi dengan beberapa patah kata kakek kurus itu putar badan kembali dan buru berlalu. Dengan cepat si Epo Ocu maju mengejar sembari berseru, Ye U Heng, harap tunggu sebentar. Kakek kurus itu tak menggubris, badannya berkelebat cepat keluar, sembari melayang pergi teriaknya, bukankah kakak sudah berkata sendiri, bagi sahabat keluarga si E boleh pergi datang sesuka hati. Dalam sekejap metu bayangan orang itu sudah lenyap tak berbekas. Ye U Heng teriak si Elyong cemas. Mau pergi silahkan pergi, tetapi sepantasnya kalau kau memberi petunjuk dulu kepadaku. Begitu ucapan ini diutarakan keluar, semua orang makin tertegun dibuatnya. Dalam pandangan mereka Po Ocu benteng Tianit Peo adalah seorang jago lihai kelas 1 dalam bulim seorang tokoh silat tanpa tandingan di kolong langit dewasa ini. Tetapi sekarang, setelah kakek kurus itu lenyap tak berbekas, wajahnya berubah pucat pasi bagaikan mayat, dengan sikap gugup mohon bantuan orang lain, kemana perginya kegagahan, keangkeran serta kewibawaan seorang ketua benteng. Beberapa jago tak dapat menahan diri mereka segera berseru, Po Ocu, tentara datang kita hadapi dengan panglimat, air bah datang kita tahan dengan tanah kita. Belum selesai jago itu berbicara terdengar suara dari kakek kurus itu berkemandang, datang dari tempat kejauhan, Begitu suara itu bergema Sia Leong segera ulapkan tangannya sembari membentak. Tutup mulut, dengarkan apa yang diucapkan bersamaan itu pula muncul harapan dalam wajah Sia Leong, jelas Sia ingin memperoleh petunjuk dari kakek kurus itu. Terdengar suara dari kakek kurus tadi berkumandang datang dari tempat kejauhan. Sia Po Ocu, setelah menerima pelayananmu selama banyak tahun, aku tak bisa tidak harus memberi petunjuk kepadamu, setelah kau mengajukan keinginan tersebut. Aku nasihati dirimu lebih baik cepat benahi barang yang penting kemudian bawa sanak keluargamu melarikan diri dari sini, makin jauh kau pergi makin baik. Suara yang berkumandang datang itu makin lama semasa lirih dan semakin rendah, jelas sembari mengirim suara kakek itu meneruskan larinya ke depan, sehingga ketika mengucapkan kata penghadisan suaranya amat lirih sekali. Air muka Sia Po Ocu yang pada mulanya penuh dengan harapan kini berubah jadi sangat kecewa, badannya tanpa terasa mundur beberapa langkah ke belakang sehingga menempel di atas dinding, lama sekali ia baru angkat kepala dan memandang sekejap ke arah beberapa orang itu. Para jago yang berada di sekeliling Sia Po Ocu tak mengeluarkan sedikit suara pun, menanti ia sudah angkat kepala suasana baru gaduh. Terdengar Sia Soat Ang mendengus dingin dan berkata, siapa si kakek tua yang barusan melarikan diri itu ia? Hanya biasanya makan minum gratis di tempat kita, buat apa kita dengarkan omongannya dalam benteng Tianit P.O kita masih terdapat banyak jago. Seandainya melarikan diri, H.M.M. bisa ditertawakan orang. Walaupun Sia Soat Ang dibikin ketakutan setengah mati sewaktu menghadapi peristiwa tersebut, namun setelah ia berada dalam benteng Tianit P.O, nyalinya jadi makin besar. Po Ocu ada orang berteriak, perduli siapapun yang sudah datang, masa dengan jumlah kita orang yang begitu banyak tak sanggup menghadapinya. Po Ocu ada pula yang berseru, kakek tua itu sengaja memperkecil semangat kita, mungkin dia adalah mati yang sengaja dikirim ke dalam benteng kita sebagai mata. St.T.T.T, jangan bicara sembarangan, tukas Sia Lyong dengan badan lemas. Dia. Aku lihat dia bukan seorang manusia baik sambung Sia Soat Ang dengan hati cemas. A-A-A-I, sewaktu ia datang kemari, sama sekali tidak memperkenalkan diri, ia hanya mengaku Syeu, aku pun tidak tahu apa maksudnya mendatangi benteng Tianit P.O. kita, namun ditinjau dari keadaannya tidak mungkin membawa maksud jahat oleh karena itu selama ini aku pun tidak pernah mengungkapkan soal asal-usulnya. Berbicara sampai di sini Syeleong merandek sejenak dan menyapu sekejap ke arah para jago, kemudian lambat ujarnya lebih jauh. Namun tidak lama setelah ia tiba aku sudah tahu kalau dia bukan lain adalah salah seorang dari Tionggoan Sukoei yang tersohor itu. Baru saja Syeleong mengucapkan kata itu air muka beberapa orang jago yang hadir di sana sudah berubah hebat, tanpa sadar mereka sama berseru. Sikai Chiu atau manusia bertangan aneh Yeu Put Ming. Air muka seliong makin memberat, ia mengangguk tiada hentinya. Benarlah, dia oranglah sebenarnya. Seketika timbul kegaduhan di antara para jago yang hadir di sana, tidak lama kemudian muncul empat lima orang berkata sambil tertawa. Sye Po Ocu, terima kasih atas sanjungan Po Ocu selama ini sehingga kami memperoleh makan dan tempat tidur dalam benteng Tianit Po ini. Namun, kini, kini, sampai si manusia bertangan aneh Yeu Put Ming yang demikian lihainya pun tidak. Heee, heee, kami, kami. Kembali Syeleong menghela nafas panjang. A-a-a-ai, kalian tak usah berbicara lebih lanjut. Aku sudah tahu barang siapa di antara. Kalian tidak ingin tinggal di dalam benteng Tianit Po lagi? Silahkan segera meninggalkan tempat ini. Aku tidak akan menghalangi niat kalian. Bagaikan mendapat pertolongan saja, sinar kegirangan terpancar keluar dari wajah mereka. Pada mulanya ada beratus, orang jago yang berkerubung di sekitar Syeleong, sikap mereka seolah begitu jantan dan tidak takut menghadapi musuh sebagai tangguh pun. Tetapi kini, setelah semua orang tahu si kakek kurus kering yang baru saja melarikan diri bukan lain adalah Si manusia bertangan aneh Yeupit Ming salah seorang dari Tionggoan Sukoei yang amat tersohor itu, air muka mereka baru berubah hebat. Nama besar Yeupit Ming sudah tersohor di mana, wataknya kukoei dan ilmu silatnya sangat lihai, bahkan boleh dikata sulit menemui tandingan di kolong langit dewasa ini. Namun kini setelah mendengar dalam benteng Tianit Po terjadi peristiwa, untuk melarikan diri pun orang Syeu itu takut tidak dapat, hal ini bisa dibayangkan betapa luar biasanya musuh tangguh yang menyerang. Semua orang sadar, bahwa ilmu silat mereka tak dapat menandingi ilmu silat Yeupit Ming, apalagi orang Syeu itu pun sudah jauh sebelumnya melarikan diri terbirit. Hanya saja untuk sementara waktu mereka tidak enak untuk mohon diri, kendari pikiran untuk melarikan diri sudah memenuhi benak mereka. Lain halnya setelah Syeleong mengucapkan kata itu, suasana jadi gempar, kontan para jago membubarkan diri dan melarikan diri terbirit, ada di antara berwajah baik, masih mengucapkan terima kasih, tetapi sebagian besar membungkam, seakan mengucapkan sepatah dua patah kata hanya akan menghalangi jalan pergi mereka saja. Melihat para jago membubarkan diri, Sye Soatang jadi sangat mendongkol sampai badannya gemetar keras, sesaat suasana dalam seluruh benteng Tianit Po jadi gempar, ringkik kuda gonggongan anjing bergema gegap gempita. Namun suasana kacau seperti itu tidak berlangsung lama, sebentar kemudian semuanya sudah berubah tenang kembali. Setelah semuanya berubah hening, benteng Tianit Po jadi kelihatan lebih mengerikan, tak kedengaran sedikit. Suara pun menggema kecuali hembusan angin yang menambahkan keseraman suasana di sekitar sana. Sebenarnya Sye Soatang sedang gusar sampai badannya gemetar, namun sekarang badannya masih gemetar hanya badannya saat ini rasa takut jauh lebih banyak dari rasa gusar. Lambat Sye Soatang putar badan memandang ke arah ayahnya, tampak orang tua itu masih berdiri di sana tak berkutik, segera tegurnya sambil mendepakan kakinya ke atas tanah. Ayah tanda seluruh seluruh tubuh Sye Leong gemetar keras, dengan cepat ia berpaling. Soatang, mengapa kau masih juga berdiri di sana? Mengapa kau tidak ikut berlalu? Belum pernah gadis Sye ini melihat ayahnya kebingungan seperti ini, Haru hampir saja ia menangis terseduh, namun dasar wataknya yang keras hati ia berusaha menahan diri. Tia, bagaimana dengan kau? Apakah kau tidak ikut pergi balik tegurnya pula? Ah-ah-ah-ah benar, aku pun harus pergi, seru Sye Leong dengan napas teringah, bagaikan baru saja sadar dari impian. Kita, berangkat bersama, Soatang, apakah mereka, mereka semua sudah pergi? Hampir saja tangisannya meledak tetapi gadis ini masih mempertahankan diri. Benar jawabnya lirih. Mereka semua telah, sebelum kata pergi diutarakan, ia berdiri tertegun. Sebab dugaannya meleset, tidak benar kalau dikatakan semua orang telah melarikan diri. Sebab di ujung tembok masih tertinggal satu orang, dia berjongkok di tanah dan kebetulan berada di tempat kegelapan sehingga kalau tidak diperhatikan sukar untuk menemukan orang itu. Tia, masih ada yang belum pergi, di sini masih ada satu orang yang tidak ikut melarikan diri. Sye Leong tertegun, jelas peristiwa ini berada di luar dugaannya, dengan cepat ia berpaling ke arah mana yang dituding oleh Sye Soatang dalam pada itu orang yang berjongkok di tanah lambat bangun berdiri. Gerakannya amat lambat dan kelihatan aneh sekali, mendatangkan sesuatu perasaan ngeri buat yang melihat. Siapa tegur Sye Leong setelah menarik napas panjang? Orang itu mempunyai perawakan tinggi lagi kurus, namun bayangannya serasa dikenal, bukan seorang asing, melihat hal tersebut sedikit banyak Sye Po Ocu rada berlega hati juga. Sye Po Ocu, aku jawab orang itu lirih. Suara orang itu lemah tak bertenaga, namun terasa sangat dikenal, hanya saja Sye Leong belum teringat kembali siapakah dia. Dalam pada itu Sye Po Ocu sudah putus asa, seandainya orang yang masih tertinggal di sana adalah seorang jago lihai sebangsa si manusia bertangan aneh Ye Uput Ming, semangatnya tentu akan bangkit kembali, ia pasti akan bulatkan tekat untuk mempertahankan benteng Tianit Peo Omatian. Lain halnya setelah ia mendengar suara, itu lemah tak bertenaga, jelas seorang rajurit tanpa nama yang tidak berguna. Ia lantas tertawa getir dan menghela napas panjang, katanya. Sobat, bencana besar akan menimpa benteng Tianit Peo O, semua orang akan melarikan diri. Teringat jerih payahnya selama ini hancur berantakan, rasa pedih memenuhi benak pocu dari benteng Tianit Peo O ini, setelah merandek sesaat ia baru bicara lebih jauh. Sahabat kau tidak pergi, apa yang kau nantikan lagi dengan tidak bertenaga orang itu tertawa, sambil tertawa selangkah demi selangkah maju mendekat, menanti ia sudah keluar dari tempat kegelapan wajahnya pun dapat kelihatan amat jelas. Orang itu berusia 30 tahunan, wajahnya pucat pias dan kurus, pakaiannya warna abu sudah tua sehingga kelihatan begitu rudin beda dengan kementerangan para jago lainnya. Orang itu berhenti kurang lebih 6-7 di padi hadapan si Liyong, karena tidak kenal dengan orang itu si Liyong lantas menjura. Harap saudara suka memberi maaf kalau Caiha tidak kenal siapakah anda. Nama kecilku tiada berharga diutarakan, jawab orang itu hambar. Karena pikiran si Liyong saat ini lagi kacau, mendengar orang itu tak mau mengutarakan namanya ia pun tidak mendesak lebih jauh, hanya ujarnya. Tiada berguna anda masih tetap tinggal di benteng kianit POO, semua orang telah pergi. Kembali orang itu tertawa hambar. Si Pocu, orang lain pergi itu urusan orang lain. Pocu telah melepaskan budi kepadaku, sekarang benteng kianit POO sedang menghadapi mara bahaya, tidak sanggup bagiku untuk melarikan diri dalam keadaan seperti ini. Walaupun suaranya lemah tak bersemangat namun apa yang diucapkan sangat gagah, membuat si Yeso Atang tak kuasa berseru memuji. Kau benar seorang lelaki jantan. Agaknya orang itu sangat gembira, ia berpaling ke arah si Yeso Atang dan mengangguk. Terima kasih atas pujian Syo Chia, sepanjang hidup tak akan ku lupakan kata pujian itu. Ketika Yeso Atang berpaling tadi, kebetulan orang itu pun sedang berpaling pula ke arahnya, 4 meter bertemu jadi satu menimbulkan debaran keras dalam hati gadis tersebut. Dalam pada itu Sye Lyong dibikin kebingungan setengah mati oleh ucapan orang itu, sambil mengetuk kening sendiri ia bertanya. Saudara, apa yang kau ucapkan kenapa tak ku ingat kembali akan persoalan ini? Sye Pochu, masih ingatkah pada setengah tahun berselang ada serombongan pedagang kulit yang lewat di sini dan menitipkan seorang manusia yang hampir sekarat kepada diri Pochu? A-a-a Sye Pochu berseru tertahan, sekarang ia sudah teringat kembali. Sedikit pun tidak salah, setengah tahun berselang memang benar ada serombongan pedagang kulit yang mampir dalam benteng mereka sewaktu hendak masuk ke Tionggoan. Bagi benteng Tionggoan kejadian itu merupakan suatu kejadian lumrah, sebab Sye Pochu mempunyai hubungan yang ngerat dengan para pedagang itu. Tetapi, suatu kali pedagang itu bukan saja memberi beberapa hadiah kepadanya bahkan masih menitipkan pula seorang lelaki yang hampir sekarat. Menurut pedagang itu, mereka temukan orang ini menggeletak di tengah jalan dengan badan berlepotan darah, napasnya tinggal satu dan hanya tunggu ajalnya. Mereka tahu kalau orang ini tiada harapan, namun teringat bahwasannya menolong selembar jiwa menangkan berbuat kebajikan apapun, lagi pula tidak jauh dari benteng Tionggoan ke dalam benteng. Ketika itu Sye Pochu hanya memandang sekejap ke arahnya, melihat air muka sudah berubah pucat pasi bagaikan mayat, napas sudah tinggal satunya, ia lantas suruh seorang tabib dalam benteng untuk mengurusinya, bagian manakah yang menderita luka tak pernah diperiksa sendiri. Kemudian di dalam anggapan Sye Leong orang itu sudah mati, tak disangka bukan manusia ia masih hidup bahkan dia pula satunya manusia yang masih tetap tinggal dalam benteng di saat Tionggoan menjumpai bencana. Timbul perasaan terharu dan rasa terima kasih dalam hati Sye Pochu, serunya, oh 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 kiranya Anda bukan lain adalah orang yang terluka pada setengah tahun berselang, yang menyelamatkan Anda bukan aku tapi rombongan. Pedagang itu, seharusnya kau ucapkan terima kasih kepada mereka. Memang benar, kalau bukan ditolong rombongan pedagang itu Chai Hai sudah menemui ajalnya, jawab orang itu lambat namun setelah tiba di benteng, kalau Pochu tak sudi menerima diriku, bukankah selembar jiwaku tetap akan melayang? Hal ini tidak terhitung seberapa, sekarang tahukah Anda bahwa benteng Tianit P.O. kita sudah kedatangan seorang musuh tangguh? Pochu, sekalipun terhitung aku benar tidak tahu, melihat bagaimana Yew Tai Hiap melarikan diri dengan terbirik aku bisa menduganya separuh. Apalagi aku sudah lama tahu hal ini. Lalu, mengapa kau tidak pergi? Tanya Sye Lyong sambil tertawa getir. Tentu saja aku tidak pergi apakah Yew Pit Ming sudah pergi lantas aku pun harus ikut pergi. Walaupun Sye Lyong amat berterima kasih atas kesediaan pemuda itu berkorban namun ia pun merasa tidak sabaran, sembarihlah nafas panjang katanya, aku orang Sye Sye mengucapkan banyak terima kasih atas kesediaan Anda berkorban namun Tianit P.O. A.A.I. aku sudah ambil keputusan untuk menuruti nasihat dari Yew Pit Ming dan terbang jauh ke angkasa, A.A. apa gunanya Anda tetap tinggal di sini? Mendengar ayahnya mau melarikan diri. Sye Soatang jadi kaget dan segera berteriak. Tia, benarkah kita hendak melarikan diri? Lambat Sye Lyong berpaling memandang benteng Tianit P.O. yang megah dan mentereng, kesemuanya ini dibangun dengan jerih payahnya selama puluhan tahun, kini kebanggaan tersebut harus dilepaskan begitu saja, hatinya terasa amat pedih. Kita masih ada care apalagi tanyanya dengan suara pedih? Tia, sebenarnya siapakah pembunuh sadis itu tanya Sye Soatang dengan nada tidak puas. Air muka Sye Lyong kucat pasti bagaikan mayat, mulutnya tetap bungkam dalam seribu bahasa. Sye Po Ocu ujar pemuda itu kembali, kau ingin melarikan, tapi pernahkah kau berpikir, bisa berhasilkah kau melarikan diri dari sini sekalipun kau bisa lari? Tentu tak punya muka untuk menghadapi orang lagi, kau harus menghabiskan sisa hidupmu di tengah pegunungan yang sunyi, walaupun nyawamu masih hidup namun penderitaanmu lebih hebat daripada mati. Ucapan Seng pemuda itu membuat tubuh Sye Lyong gemetar keras. Lalu bagaimana menurut pendapat Anda tanyanya? Bukan saja pemuda itu berbadan kurus, bicara tak bertenaga, bahkan ia datang ke benteng Tianit Po O dalam keadaan setengah hidup setengah mati, selamanya Sye Lyong tak pernah memandang sebelah mata pun terhadap dirinya. Tetapi sekarang, setelah pikirannya kabur, tanpa terasa ia sudah mohon petunjuk dan pemuda tersebut. Tidak pergi, kita hadapi serangan musuh di sini. Jawab pemuda itu sepatah demi sepatah. Sye Lyong tertawa getir, ia tidak berbicara. Seandainya kita menang dalam pertarungan ini, maka nama besar Tianit Po O akan tersohor di empat semudera ujar pemuda itu lebih jauh. Nama Tianit Po O sudah tersohor di empat penjuru-buru Sye Soatang menimbrung. Nona Sye pemuda itu segera tertawa dingin. Ucapan tersebut hanya bisa diucapkan dalam benteng Tianit Po O sendiri, seumpama kau menganggap nama besar Tianit Po O sudah tersohor di empat penjuru, nanti setelah kau berada dalam bulim akan kau rasakan betapa sulitnya berkelana di dunia yang luas. Sama halnya Sye Lyong, gadis Sye Sye ini pun tidak pandang sebelah mata pun terhadap pemuda tersebut. Mendengar pemuda itu menasehati dirinya dengan kata itu, ia jadi naik pitam. Kau berani pandang rendah benteng Tianit Po O kami. Tanda tanya teriaknya. Sekalipun aku ingin pandang tinggi Tianit Po O juga tak bisa jadi jawab Seng pemuda sambil langkat bahu. Coba kau lihat begitu ada musuh tangguh hendak menyerang datang, sebelum bayangan musuh muncul para jago dalam benteng sudah pada melarikan diri, pada dasarnya orang itu memang kejadian kecil yang tidak becus, kita tak usah bicarakan soal mereka lagi tapi bahkan Sye Po O cu sendiri pun hendak melarikan diri, coba suruh aku secara bagaimana sudi memandang tinggi benteng Tianit Po O kalian. Ucapan ini membuat hawa amarah dalam hati Sye Soat Ang makin berkobar, tetapi berhubung apa yang diucapkan ini, suatu kenyataan, maka ia tak dapat membantah. Maksud Anda sudah kupahami terdengar Sye Lyong angkat bicara, namun aku sadar bahwa aku bukan tandingan orang itu. Benar tentu saja kau bukan tandingan dari orang pemuda tersebut. Manggut membenarkan. Hem apakah kau adalah tandingannya jengek Sye Soat Ang sambil mendengus? HMM sungguh tak tahu malu, pintarnya cuma bicara kosong, siapa yang kesudian ngomong dengan kau? Dengan sepasang metu yang tajam pemuda itu melototi diri Sye Soat Ang, sementara gadis itu pun balas meloloti seng pemuda dengan sinar metu berapi. Lama sekali, pemuda itu baru berkata, aku tentu saja aku pun bukan tandingan orang itu, bahkan sekalipun aku turun tangan bersama Sye Po Ocu pun masih bukan tandingannya, namun jika kita bertiga turun tangan berbareng mungkin masih bisa mengatasi masalah tersebut. Mendengar ucapan itu Sye Soat Ang jadi kegirangan, karena dengan ucapan tadi bisa ditarik kesimpulan kalau pemuda itu sangat memandang tinggi dirinya. Siapa sangka, sewaktu ia masih tersenyum dengan penuh kebanggaan pemuda tadi sudah berkata kembali, Nona Sye, aku lihat kau tentu sudah menaruh salah paham, kau anggap yang dimaksudkan kami bertiga termasuk juga dirimu. Tentu saja demikian sahut Sye Soat Ang melengak. Hihihi tentu saja tidak, macam ilmu silat yang dimiliki Nona, walau ada delapan sampai sepuluh orang pun. Percuma saja, bukan bisa membantu malah merepotkan saja. Kontan air muka Sye Soat Ang berubah hebat, segera bentaknya dengan penuh kegusaran, tutup mulut besar benarnya limu. Badannya dengan cepat bergerak maju untuk memerseni beberapa tempelengan ke atas wajah pemuda tersebut. Sye Lyong pun ikut Hihihi, ia tahu pemuda tersebut tentu akan menderita kerugian besar. Namun berada dalam keadaan seperti ini, ia tidak ingin beribut dengan orang lain, karena itu buru tegurnya. Soat Ang, kita. Belum habis ia berbicara telapak tangan gadis itu sudah diayun ke depan menyapu pipi pemuda tersebut. Mungkin disebabkan ia sedang mendongkol maka tenaga yang digunakan sangat keras sehingga angin pukulan menduru, asalkan terkena pukulan ini, pemuda tersebut niscaya akan roboh menggeletak. Diam Sye Lyong menghela nafas panjang, ia ada maksud mencegah maksud putrinya, namun waktu sudah terlambat. Ketika telapak Sye Soatan hampir mengenai pipi kiri pemuda itu, mendadak tampak pemuda tadi angkat tangan kirinya, jari tangan dengan cepat mencapit pergelangan lawannya. Keraak hanya 3-4 cun di atas pipi lelaki tadi, serangan gadis tersebut tak dapat dilanjutkan kembali, bukan berkutik sedikit pun tak sanggup. Nona Syeye, terdengar pemuda itu berkata sambil tertawa hambar, kau sudah terbiasa dimanja, hati lo kalau tanganmu terluka. Sye Soatan kaget sebab tangannya tak bisa ditarik lagi, seluruh badan jadi lemas dan hawa murni susah disalurkan kembali, ingin sekali ia tarik kembali tangannya, namun tak sanggup sebab dari telapak pemuda tadi seakan muncul suatu tenaga hisapan yang kuat dan dasyat. Rasa kejut yang dialami Sye Soatang kali ini bukan alang kepalang, teriaknya sembari merontak. Cepat lepas tangan, cepat lepas tangan tetapi pemuda itu menggeleng. Nona Syeye, aku tidak mencengkeram tanganmu, coba kau lihat, dan Sye Soatang sangat cemas bercampur kaget, pihak lawan cuma menggunakan satu jari tangan untuk menempeli urat nadinya, tetapi ia tak sanggup melepaskan diri, napasnya mulai tersengal. Sye Leong yang menjumpai peristiwa itu jadi tertegun, disamping merasa khawatir bagi keselamatan putrinya, ia pun sangat gembira, sebab manusia macam inilah yang sangat dibutuhkan olehnya pada saat ini untuk mempertahankan keutuhan Tianit P.O. Sebab dari care pemuda itu mencekal urat nadinya orang lain hanya dengan satu jari sudah menunjukkan betapa dasyatnya ilmu silat yang ia miliki, sebab menurut apa yang diketahui olehnya bisa menguasai urat nadinya orang dengan dua jari saja, sudah tanpa tandingan apalagi hanya satu jari. Karena itu buru ia maju ke depan dan menjurak ke arah pemuda tersebut, ujarnya, manusia sejati jarang mau. Unjukkan diri, detik inilah Chai He baru tahu kalau Anda adalah seorang manusia lihai. Buru-buru pemuda itu memberi hormat. Sye Po O Chu, kau tak usah sungkan, aku tidak kuat menerimanya. Ketika pemuda itu sedang balas memberi hormat, Sye Soat Ang merasakan segulung tenaga yang amat besar telah mendorong badannya sementara itu ia menarik kembali jari tangannya tak kuasa seng badan mundur beberapa langkah ke belakang. Dengan susah payah akhirnya ia berhasil juga berdiri tegak, rasa malu, kaget dan gusar bercampur aduk dalam benaknya. Tia, ia menjerit melengking. Soat Ang, bukan di belah ayahnya malah menegur, cepat kemari dan memberi hormat kepada tokoh lihai itu. Sye Soat Ang tertegun, ia berdiri menjublek. Soat Ang, mengapa kau masih belum juga datang kemari bentak Sye Leong sambil mendepakan kakinya ke atas tanah? Dapatkah benteng Tianit Po O dipertahankan, kita masih butuhkan bantuan tokoh lihai ini, ayo cepat kemari. Pada saat ini Sye Soat Ang terkejut bercampur gusar, ia lebih rela benteng Tianit Po O hancur lebur daripada harus tunduk di hadapan pemuda itu, karena itu bukan saja ia tidak menghampiri ayahnya, malahan tertawa dingin. Soat Ang, kau. Sye Po Ocu, kau tak usah menyebut aku sebagai tokoh lihai tukas pemuda itu dengan cepat, seumpama Po Ocu tidak sudi menerima diriku, mungkin aku sudah lama menemui ajalnya. Sekarang benteng Tianit Po O menjumpai peristiwa, untuk membalas budi sudah seharusnya aku memberi bantuan, harap Po Ocu suka berlega hati. Setelah mendapat kesanggupan dari tokoh lihai ini, Sye Leong bisa berlega hati, kembali ia bertanya, Syao Hiap kau mirip siapa ilmu silatmu begitu lihai, mengapa tempo dulu bisa menderita luka separah itu? Wajah yang sudah tak sedap dipandang, pada saat ini berubah makin hebat. Sye Po Ocu, lebih baik tak usah kau tanyakan lagi persoalan tersebut, mau bukan? Baik, baik. Sye Soat Ang makin mendongkol lagi melihat ayahnya begitu menaruh hormat atas pemuda tadi, ia segera tertawa dingin tiada hentinya. Cis, apanya yang luar biasa, seandainya kau tidak ditolong oleh pedagang itu kemudian ayahku tidak menerima dirimu merawat luka dalam benteng, niscaya sejak semula nyawamu sudah melayang, mayatmu sudah mengering. Ucapan Nona Sye sedikit pun tidak salah, melihat pemuda itu tidak dibikin gusar oleh ucapannya, Sye Soat Ang jadi tertegun. Memang tidak salah. HMMM. Tiba pemuda itu tertawa manis terhadap diri Sye Soat Ang kemudian berpaling ke arah Sye Lyong dan berkata, Sye Po Ocu, putrimu boleh dikata. Mendadak ia tutup mulut dan tidak meneruskan kembali katanya. Apalah yang hendak kau ucapkan tegur Sye Soat Ang sambil mendekati pemuda itu. Mengapa hanya bicara sampai separuh jalan dan tidak kau lanjutkan kembali. Dengan termangu pemuda itu melototi Sye Soat Ang yang segera membuat jantung gadis itu berdebar keras, lama sekali pemuda itu membungkam dan akhirnya ia menghela nafas panjang, helaan nafas itu penuh dengan kemurungan kekesalan dan kepedihan. Mengikuti helaan nafas tadi, pemuda itu putar badan dan berkata, Sye Po Ocu, tadi aku pernah berkata, seumpama kita bertiga bisa turun tangan berbareng maka musuh tangguh itu bisa kita atasi. Benar, benar hanya belum ku ketahui siapakah orang ketiga yang Syao Hiap maksudkan. Dalam benteng Tianit P.O. selamanya tersembunyi seorang tokoh mahasakti mengapa Po Ocu sudah tahu sekarang pura bertanya lagi? Apa maksudmu, dia? Dia teriak Sye Leong sangat terperanjat, ia ragu dan tak sanggup menyelesaikan kata. Sedikit pun tidak salah tukas Seng pemuda tegas. Dia bukan lain adalah perempuan yang selama ini kau sebut sebagai Chi Yang Oh. Mendengar nama itu seluruh tubuh Sye Leong gemetar sangat keras. Soal Im, soal ini, ah ah ah, aku lihat, tiwi, tidak mungkin, Chi Yang Oh, dia, dia, mana sudi membantu kita? Sye Po Ocu, apakah kau pernah mencelakai dirinya tegur pemuda itu sambil melototi Sye Leong tajam? Tanpa terasa Sye Leong mundur selangkah ke belakang, kemudian mundur lagi ke belakang, keadaannya mirip sekali seorang tukang copet yang ketangkap basah. Benar, aku, membawanya pulang dari daerah Biao Chiang, jawabnya sambil tertawa getir. Ketika itu aku dengar di daerah Biao Chiang ter, terdengar sebuah kitab ilmu silat yang mahasakti, karena itu aku berangkat ke sana, siapa sangka setibanya di daerah Biao Chiang aku telah berjumpa dengan dirinya, tanpa kusadari aku telah membawanya pulang. Hehehe, 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 ucapanmu sukar dipercayai, jengek seng pemuda sambil tertawa dingin ilmu silatnya sangat lihai bahkan berpuluh kali lipat dari kepandayanmu, secara bagaimana kau bisa membawanya pulang kemari? Ketika itu ia tidak mengerti akan ilmu silat, dan benar tak bisa men silat barang sedikit pun juga, jauh menempuh ribuan li aku membawanya pulang ke dalam benteng Tianit P.O.O. Sebenarnya aku ingin mengawininya jadi istriku kedua namun di tengah jalan ia sudah jadi gila. Sia Leong menceritakan kisahnya dengan napas terengah, sementara putrinya Sia Soatang dengan sepasang metel, terbelalak memandangi ayahnya tak berkedip, ia merasa seakan dirinya masih berada dalam impian. Karena apa yang diceritakan oleh ayahnya tak pernah diduga barang sedikit pun juga. Sia Leong tertawa getir, kembali ujarnya. Setelah membawanya kembali ke dalam benteng Tianit P.O.O., maka aku mengurung perempuan itu di dalam ruangan rahasia, entah bagaimana tiba ia mengerti ilmu silat, bahkan tenaga dalam yang dimilikinya makin hari makin lihai. Mendengar ucapan itu pemuda tersebut tertegun beberapa saat lamanya, sesaat kemudian ia baru berkata, perduli bagaimanapun kau harus berusaha untuk memohon bantuannya, kalau tidak dengan kekuatan kita berdua jangan harap bisa menahan serangan orang itu. Lah sudah gila, lagi pula sangat membenci diriku, kata Sia Leong sambil tertawa getir. Ia merandek sejenak, kemudian tambahnya. Lah baru akan sadar kembali jikalau aku mengucapkan suatu peristiwa kepadanya. Peristiwa apakah itu? Sia Leong tertawa getir, setelah ragu sejenak ia berkata, kalau kita membicarakan soal putrinya, maka ia akan sadar kembali. Putrinya seru seng pemuda setelah tertegun sejenak, dia punya seorang putri. Agaknya Sia Leong sangat tidak ingin membicarakan lagi peristiwa tersebut, namun dikarenakan ia sendiri yang mulai membicarakan hal itu maka tak mungkin berhenti di separuh jalan. Dalam pada itu Sia Soatang sudah bertanya sampai ketiga kakinya. Tia, sebenarnya apa yang sedang kau ucapkan benarkah perempuan gila itu mempunyai seorang putri? Benar, dia mempunyai seorang putri dalam keadaan terpaksa Sia Leong mengaku. Sewaktu aku membawanya pulang dari daerah Biao Chiang, ia sudah mengandung, suaminya adalah si telapak berdarah Teng Hao yang tersohor dalam kalangan kaum sesat tempo dulu. Agaknya Sia Soatang pun baru pertama kali ini mendengar rahasia tersebut, ia berseru tertahan. Ah 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 ah, tidak aneh kalau perempuan gila itu selalu menyebut-nyebut nama si telapak berdarah Teng Hao. Kiranya begitu pemuda itu pun menimberung. Tidak aneh si telapak berdarah Teng Hao sudi menyaruh sebagai seorang kakek tua dan berdiam di sekitar benteng Tianit Pio sampai banyak tahun? Apakah sudah tahu akan peristiwa ini jauh sebelumnya seru Sia Leong sangat terperanjat? Benar, ketika aku melewati benteng Tianit Pio setahun berselang aku sudah tahu akan persoalan ini, dan tahu pula kalau ia membawa maksud tertentu, sewaktu aku merawat luka dalam benteng Tianit Pio Tempo dulu, sudah beberapa kali aku ingin menjelaskan persoalan ini kepada Po Chu, namun Po Chu sangat repot dan aku hanya seorang prajurit tanpa nama maka sulit bagiku untuk menjumpai Anda. Diam-diam si Liong amat kecewa, Sudah hampir 20 tahun lamanya si telapak berparah Teng Hao tinggal di sekitar benteng Tianit Pio, aku sama sekali tidak tahu. Sebaliknya pemuda ini malah mengetahui lebih dahulu, dapat kutinjau kalau dia pastilah seorang manusia luar biasa. Karena berpikir demikian, buru ujarnya, ketika itu aku kurang hormat padamu, harap Anda jangan menaruh dendam kepada kami. Soal yang sudah lalu tak usah kita bicarakan lagi, coba kau teruskan kisahmu. Tidak lama setelah tiba di benteng Tianit Pio, ia melahirkan seorang anak putri, namun ketika itu, perempuan tadi sudah gelas sekali, sudah tentu saja aku tidak menyentuh dirinya lagi tetapi mengurungnya di atas pagoda. Setelah melahirkan seorang putri, ia sadar selama beberapa hari dan ribut ingin berjumpa dengan diriku, aku pergi menjumpai dirinya, dan waktu itu ia berkata asalkan aku suka merawat putrinya maka ia tak akan mengungkap kembali soal perbuatanku yang telah menceraikan hubungan suami-istri mereka berdua serta memaksa ia jadi gila. Berbicara sampai di situ Sia Lyong merandek. Air muka pemuda itu pucat pasti bagaikan mayat, jelas ia menganggap persoalan ini sebagai suatu masalah serius. Sebaliknya Sia Soat Ang membelalakan sepasang matanya bulat, ia merasa gembira karena bisa mengetahui banyak perbuatan jahat yang pernah dilakukan ayahnya pada masa lampau, ia merasa gembira sebab ayahnya pernah berbuat jahat, apabila ia pun melakukan perbuatan jahat, ayahnya tak akan menegur dirinya. Semula Sia Soat Ang masih merasa sangat khawatir apabila ayahnya tahu akan perbuatannya membinasakan Kantek Lin, memaksa Lim Hau Seng serta Gio Jien sekalian tapi sekaranglah boleh berlega hati. Sia Lyong yang melihat wajah pemuda itu sangat serius, ia jadi rada gugup, setelah tertegun beberapa saat lamanya ia baru berkata kembali. Ketika itu ia sangat sadar sedikit pun tidak gila seperti keadaan seperti ini. Kalau begitu anak perempuannya masih berada dalam benteng Tianit Pio ini tanya Seng Pemuda. Benar. Tia, siapakah orang itu selah Sia Soat Ang? Dia, dia adalah Gio Jien. Oh 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 kiranya orang itu seru Sia Soat Ang dengan Badan tergetar keras, HMM sejak semula sudah ku ketahui kalau ia tidak mempunyai asal usul yang lurus, perempuan rendah semacam itu sudah seharusnya dibuang ke gunung sejak dulu biar disantap serigala. Tutup mulutmu belum selesai ia berkata pemuda itu sudah membentak keras. Sia Soat Ang rada tertegun, diikuti ia pun membentak keras. Aku suka bicara akan bicara, tidak suka bicara akan membungkam siapa yang berani mengurusi persoalanku. Sambil bertolak pinggang ia pelototi pemuda itu tak berkedip. Wajahnya galak dan buas sedikit pun tak ada tanda jari. Melihat putrinya cekcok dengan pemuda tersebut Sia Leong merasa amat cemas, ia hentakan kakinya berulang kali ke atas tanah, sudah terlalu biasa ia memanjakan putrinya, sekarang sekalipun mau diurus juga tak bisa. Pada saat ia masih merasa gelisah pemuda tadi tanpa putar badan secara tiba ayunkan telapak tangannya menggaplok pipi Sia Soat Ang, tamparan ini datangnya sangat cepat. Tok tahu gaplokan tersebut sudah bersarang dengan telak. Sia Soat Ang menjerit tertahan saking kerasnya gaplokan itu, ia mundur sempoyongan dan jatuh terjengkang ke atas permukaan salju. Sejak dilahirkan dari kandungan ibunya belum pernah gadis ini dihina semacam ini, hari saking gusarnya hampir saja ia jadi gila, sambil meloncat bangun dengan pipi yang sebab bengkak jeritnya lengking. Keparat busuk, kau berani menghantam diriku seret, tangannya dengan cepat digetarkan ke depan. Cambuk lemas yang semula terlibat di pinggangnya telah diayun ke depan membabat tubuh pemuda tersebut. Siapa sangka gerakan pemuda itu jauh lebih cepat, sebelum ia sempat menghajar musuhnya, cambuk lemas tadi sudah dicekal erat oleh pemuda itu. Dengan sekuat tenaga Sia Soat Ang meronta, namun sama sekali tak gemilang, bahkan sebaiknya ia malah kena ditarik sehingga maju beberapa langkah ke depan dengan sempoyongan. Bersamaan dengan badannya maju ke depan, kembali pemuda itu melancarkan sebuah gaplokan menampar pipinya yang kiri. Gaplokan ini jauh lebih keras dari semula, kepalanya kontan pusing tujuh keliling dan berkunang dibuatnya, tanpa terasa ia mengendorkan cekalan pada senjatanya dan jatuh terguling di atas permukaan salju. HMM suruh kau bungkam ikuti saja bungkam tegur pemuda itu dengan suara dingin, kalau kau tetap membangkang, akan ku tampar terus sampai kau tidak bersuara lagi, dengar tidak? Sia Lyong tahu bagaimana ketusnya watak putrinya, ia tahu gadis tersebut tak akan sudi mendengarkan ucapan dari pemuda itu. Dan tahu pula bahwasannya dia bukan tandingannya, terpaksa dengan ada memohon ia berkata, cuang suharap sabar, cuang suharap sabar titik. Sia Po Ocu, putrimu terlalu tidak kenal adat, kini aku beri pelajaran kepadanya justru karena memikirkan nasibmu di masa yang mendatang, jawab pemuda itu dengan ada mengejek. Sia Soatang yang menggeletak di atas tanah, walaupun dalam hati amat membenci pemuda tersebut dan ingin menggigit dagingnya, namun ia tak ingin menerima kerugian yang ada di depan mata, sedikit pun tidak salah, ia seketika bungkam dalam seribu bahasa. Melihat Sia Soatang membungkam, Sia Lyong rada tertegun dan merasa urusan ada di luar dugaannya, ia segera maju menghampiri dengan maksud membangunkan putrinya, namun baru saja ia maju selangkah pemuda itu telah menegur, jangan gubris dirinya lagi, kita masih ada banyak urusan penting yang harus diselesaikan Sia Po Ocu, cepat undang datang Giyok Jien Sio Chia cepat. Soal ini, soal ini, aku rasa sulit untuk dilaksanakan jawab Sia Lyong setelah tertegun sejenak. Mengapa? Selama ini Giyok Jien selalu melayani Sia Lyong, namun pada dua hari berselang ia sudah melarikan diri bersama keponakan Kulim Hao Seng. Mendengar perkataan itu dengan sinar matu yang menggidikan pemuda itu melirik sekejap ke arah Sia Soatang membuat hati Seng Gadis tercekat. Apakah Po Ocu tidak kirim orang untuk mengejarnya kembali ia bertanya. Sudah ku kirim orang untuk kejar kembali tetapi sewaktu Sia Lyong menjumpai mereka. Apa yang telah terjadi Sia Lyong hanya tahu putrinya pergi mengejar Lim Hao Seng serta Giyok Jien, apa yang telah ia lakukan terhadap kedua orang itu dia tidak mengerti, karena itu lama sekali tak dapat menjawab. Kena didesak oleh pemuda tersebut, terpaksa Sia Lyong tertawa getir, dan menjawab, soal ini kau harus bertanya kepada, kepada Sia Lyong. Pemuda itu segera berpaling dan membentak, ayoh bicara, di mana Giyok Jien Sio Chia saat ini? Saking hekinya Sia Soatang gigit bibirnya keras, kemudian dengan suara tegas serunya. Siapa tahu dia berada di mana aku sendiri pun ketika itu sedang melarikan diri, siapa yang tahu dia berada di mana buat apa kau bertanya kepadaku? kau hanya tahu melarikan diri sendiri kau anggap bisa lolos dari kematian kalau tak ada dia, maka selembar jiwamu pun akan melayang di tempat itu. Sia Soatang benar amat gusar, saking tak kuat menahan diri ia segera jerit melengking. Gelinding pergi, ayoh cepat gelinding, pergi dari sini aku bisa lolos atau tidak itu urusanku pribadi. Ayoh kau cepat gelinding pergi dari sini. Seandainya ia tidak merasakan kesakitan pada beberapa saat berselang, pada saat ini ia tentu sudah menubruk ke depan dengan ganas. Tetapi pada saat ini ia tak berani turun tangan, sepasang kepalanya hanya diremas sekencang-kencangnya sehingga tulang berbunyi gemerutukan. Dengan perasaan apa boleh buat pemuda itu angkat bau. Baiklah, kalau kau suruh aku pergi malah kebetulan sekali bagiku sahutnya dingin, kau jangan salahkan aku lupa budi dan meninggalkan kalian di saat kalian menemui bahaya, jikalau benar pihak benteng kianit PO kalian tidak sudi menerima budiku aku tak ada perkataan lain lagi. Tanda seru. Sembari bicara, ia putar badan dengan bergendong tangan lambat berlalu ke depan. Melihat pemuda ini berlalu Sieliong amat sedih, namun ia tak berani menahan pemuda itu lebih jauh, sebab ia sadar putrinya sangat benci terhadap orang itu. Sementara Sieliong sedang merasa serba susah, mendadak dari tempat kegelapan muncul suara yang amat aneh, suara itu mula muncul di tempat kejauhan dan lama-kelamaan makin mendekat. Suara itu sangat kukauai, seakan seperti seseorang lagi tertawa, namun didengar lebih teliti lagi mirip orang sedang menangis, suaranya begitu sedih dan mengerikan, susah dilukukiskan dengan kata-kata. Sieliong maupun Siesoatang yang mendengar suara itu jadi tertegun, lama sekali tak sanggup mengucapkan sepatah katapun sedangkan Seng pemuda yang sedang bergerak ke depan, pada saat itu pun secara mendadak berhenti tak berkutik. Suara itu amat aneh dan dengan cepatnya menggema makin mendekat, pemuda tadi tiba mendengar kemudian tertawa terbahak. Haa, 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 orang itu sudah datang serunya. Kawan, kau cepatlah karikan sebuah akal buat kami, ujar Sieliong dengan hati yang gelisah. Bukankah sejak tadi sudah kukatakan, dengan tenaga gabungan kita bertiga mungkin dengan susah payah masih bisa melayani kepandayanya, namun kau tak mau mohon bantuan perempuan gila itu, apa yang harus kita bicarakan lagi pada saat ini? Kau, tunggulah sebentar suara Sieliong semakin gemetar akan ku pergi coba, mungkin masih ada harapan. Kalau begitu cepatlah pergi. Pada saat ini Sieliong sudah kehilangan kewibawaan seorang pocu, kena dibentak oleh pemuda itu buru ia manggut. Baik-baik. Dalam sekejap mata, bayangan tubuhnya sudah lenyap dibalik kegelapan dan tidak kelihatan lagi. Sepeninggalnya Sieliong, tempat itu tinggal Siesoatang serta pemuda itu berdua belaka, dengan pandangan dingin pemuda itu lantas melirik sekejap ke arah sang gadis dan berkata, di dalam benteng Tianitpeo apakah ada tempat persembunyian yang baik cepat kau pergi ke sana dan bersembunyilah untuk sementara waktu. Urusanku, lebih baik kau tak usah ikut campur, teriak gadis Siesie itu dengan suara kegusaran. Heee, heee, kalau kau benar punya nyali, tidak seharusnya melarikan diri dengan terbirit, seharusnya kau hadapi sendiri manusia tersebut. Siesoatang kena ditegur pedas, karena apa boleh buat terpaksa serunya dengan ada mendengkol. Aku suka melarikan diri akan melarikan diri, mau bersembunyi bisa bersembunyi sendiri, kalau kau ingin mengurusi diriku, lebih baik bercerminlah lebih dulu. Pemuda itu tertawa dingin, suaranya memecahkan kesunyian yang mencekam seluruh benteng Tianitpeo sebab ketika itu suara aneh tadi sudah sirap, sementara masing pihak sedang dipenuhi dengan pikiran masing, mendadak dari tembok sebelah depan meluncur datang segulung bayangan hitam. Bayangan ini munculnya sangat mendadak, dalam pandangan Siesoatang boleh dikata jauh berada di luar dugaannya, ia jadi amat tertegun. Buru ia berpaling ke arah pemuda tadi, namun orang itu tetap berdiri tenang saja di tempat semula. Dengan cepat Siesoatang ngalihkan kembali sinar matanya ke arah benda yang menggeletak di atas tanah, seketika tubuhnya jadi gemetar keras, seakan baru saja dibangunkan dari air es kiranya benda yang menggeletak di atas tanah pada saat ini bukan lain adalah sesosok mayat manusia. Kebetulan sekali mayat itu menggeletak dengan kepala menghadap ke atas langit, walaupun di tengah kegelapan masih dapat dilihat dengan jelas sekali. Wajah orang itu sudah hancur berantakan, kira matinya tak berverbeda sama sekali dengan kematian yang dialami para penjaga di Benteng Randa.